selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik channel yang khusus membahas perangkapan militer, survival, outdoor, dan berburu bagi yang berburga hubung saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe, like, komen, serta share dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya selalu mendapatkan info terbaru dari kami pada video kali ini kita akan membahas sesuai judulnya tentang satu set namanya Jabat 283GK tidak begitu kelihatan ya nah ini adalah ini produk dari TENI ini punya angkatan darat ya ini adalah untuk pengendali dan penolak nyamuk dan atropoda pokoknya seranggal lah ya untuk bahan pakaian dan tekstil jadi ini kalau nyuci baju dikasih ini nyamuk tidak akan mendekat seperti ini kerasan 250 mili ini apa nih ini petunjuk pemakaiannya ya tidak begitu jelas ya tidak begitu jelas ya seperti itulah bisa di dalamnya apa saja jangan sampai diminum nanti keracunan seperti saja ini dibuat boleh faddle ya PT faddle seperti ini oke kita lihat isinya apa saja tapi sebelum kita lihat mari kita kita timbang dulu beratnya berapa oke beratnya 488 gram tidak sampai setengah kilo ini biasa dibagikan kepada TNI yang bertugas di lapangan kenapa? karena di lapangan terutama yang di hutan tropis pasti musuhnya adalah nyamuk serangga dan sebagainya dikit serangga kalau dikit nyamuk doang paling cuma gatel ya kalau dikit nyamuk malaria ada sakit bisa jadi sakit kalau dikit kelabang ya bengkak juga dikit kalajengking ya bilang ya kacau lah karena pasti tentara kalau namanya patah ditempur dan apa tidurnya pasti tidak dikasur tidurnya pasti ngemper di hutan ngemper di alaskan tanah di tengah-tengah hutan pasti banyak serangga pasti dikerubungin nyamuk kenapa? karena ketika berkeringat ada amonia berkumpul di baju ya kalau nggak dicuci segera atau nggak diganti baju yaudah nyamuk itu kan berdatangan nyerang amonia dijamin kita tidak akan jadi duniannya walaupun kita lelahnya seperti apa dan dikhawatirkan kalau dikitnya nyamuk-nyamuk yang berbahasa berbahaya kayak mungkin anopeles edus hekipti menyebabkan penyakit nah makanya di TNI dibagilah ini nggak tahu nih jabat ini singkatannya apa 28 ini serinya aja ya anti serangga jelasnya kalau ini anti serangga atau nyamuk kita lihat disini sebenarnya isinya jabat itu yang ini ya jabat itu yang ini untuk nyuji baju dan ini tambahannya ini lotion anti serangga nanti kita bahas semua jadi kalau satu bungkus ini isinya ini ini adalah plastik dan sarung tangan ini petunjuk penggunaannya bungkusnya kita pakai dulu isinya tiga ini ya kita bahas dari ini ini lotion anti serangga atau insect repellent BBM TNI pembagian 2020 isinya 100 mili lumayan ini kayak ya kalau kita namanya autan seperti itu ya masa berlakunya sampai 2023 ya 2023 cara pakai oleskan pada bagian tubuh yang diperlukan secara merata bahan-bahannya ini adalah bahannya bahan ini ya lotion anti serangga dibuat dengan bahan alami ya minyak serangga minyak kunyit minyak sirih dan minyak nilam jadi ini tidak bukan main zat kimia ya ini benar-benar sehat ya buat kulit tidak bikin keracunan di kulit ya atau iritasi seperti ini ini wanginya sangat enak sekali ya bagi kita lihat kita buka ini ini agak susah ini seperti ini warnanya putih saya lihat bawah hidup ya ya bawahnya kenceng banget serai ya serai nya kenceng banget bawah serai nya yang paling dominan disini minyak ini ya kita tinggal aliskan begini saja kayak kita pakai ahutan ya bawah serai ya jadi kayak bau rumput-rumputan gitu ini untuk menyamarkan rajin juga ya kalau baunya bau wangi kayak ahutan atau kayak sovel begitu tentu saja di hutan ketara banget ya bawahnya ini kayak bau rumput-rumputan gitu ya kayak bau rumputan seperti itu jadi menyamarkan menyamarkan bau juga ya ini supaya menyatu dengan alam oke seperti itu nah sekarang kita bahas yang ini cepat 28 produk pengendali dan ini ini ya ini untuk produk pengendali sama dengan judulnya nah ini untuk merendam baju ya ini pembagian 2021 jadi ini untuk merendam baju jadi kalau misalkan sudah cuci ya kita sudah nyuci di kali seperti itu atau dimana lah kalau namanya di hutan ya pasti kayak gitu ya kalau tidak di danau di kali atau di ada air lah seperti itu ya setelah nyuci sabunnya ini lah apa gak pakai sabun ya kalau ada sabun baunya keren banget maka cuci pakai air begitu saja setelah dicuci dengan air nah baru ini nah seperti petunjuknya ini ya nah ini petunjuknya ini kalau pakai pakai di kalau ini kalau di asrama petunjuknya seperti ini ada ember tapi kalau di hutan jelas pasukan tidak membawa ember ya seperti ini jadi nanti direndam jadi ini dikocok dulu sebelum pakai ini dikocok dulu sampai letak ya berapa tutup ada aturannya ya kalau misalkan untuk baju saja mungkin 20 mili atau satu-satu ditutup ini kalau untuk spray 30 mili berarti 2 tutup ini untuk 1 ember nah ini tutup ini untuk mengukur ini juga nah kenapa dikasih plastik begini ini ada ada ininya ya sekarang kalau di hutan mau rendam pakai apa otomatis pakai plastik ini nah petunjuknya lipat pakaian sesuai petunjuk masukkan air bersih sesuai batas penunjukkan pakaian masukkan jabat ini 20 mili untuk pakaian berbahan tebal 15 mili untuk pakaian bahan tipis 50 mili 50 mili untuk lampu air bersih yang sudah dikasih jabat ini sesuai petunjuk ya jadi si pakaian itu dimasukkan ke dalam sini sambil di ya dikocok-kocok gitu lah ya setelah itu diamkan selama 1-2 jam di dalam kantong ini ya kemudian diangkat pakaiannya kemudian baru apa ya dijemur jadi ini di ini berfungsi sebagai ember ya ini ada takaran airnya batas air batas air yang harus milik lampu lapangan batas air PTL sarung batas air 350 mili ini PTL ukuran kecil jadi ini ini ada batas ukurannya ya nah ini dikasih air sepatas ini ya misalkan sepatas ini nih sepatas ini dikasih air kasih berapa tutup sesuai itu nanti baju dimasukkan sini dikocok-kocok di sini direndam 1-2 jam keluarin bajunya baju satunya lagi rendam atau celana atau apa masukin kecocok-kocok sama berapaannya sama 2 jam 1-2 jam kemudian habis itu baru dijemur nah itu berarti jadi ini kayak apa ya kayak bukan untuk melemaskan pakaian supaya jadi harum tidak tapi supaya serangga tidak mau mendekat ya jadi supaya serangga tidak mau mendekat kalau pakai yang ini kan untuk kulit nih kalau untuk kulit sedangkan baju kalau tidak dicuci pakai ini jelas nyamuknya yang digit ke baju serangga akan mendekat ini untuk kulit ya untuk kulit ini untuk yang kepakaian jadi ada 2 setelah nyuci direndam pakai ini kemudian baru dijemur ya seperti itu ini untuk baju jangan keliru ini untuk kulit ya ini untuk mengatasi serangan serangga ya jadi di militer itu lengkap dari mulai ini saya ini sabun juga ada sendiri sabun yang serba guna ya sabun yang bisa dicampur bisa untuk sabun bisa untuk sempur bisa juga ada seperti itu nah yang kita bahas sekarang adalah yang untuk anti serangga atau anti nyamuk ya ini dipakai hari-hari biasa seperti outan jangan ini untuk baju selimut untuk tekstil lah seperti itu ya jadi seperti itu disini juga ada sarung tangan jadi kita pakai sarung tangan ya disini ada belas takarnya juga supaya jelas nah ini ini gelas takarnya milinya ada disini ya ini gelas takar dan ini kita pakai sarung tangan takutnya ada yang apa tangannya iritasi yang gak cocok sama ini ada juga ya namanya orang beda-beda seperti itu ya oke jadi kalau misalnya rekan-rekan ketemu seperti ini ini adalah untuk nyuci baju ini adalah lotion anti serangga ada dua untuk digunakan oleh personal TNI jika kita ada di lapangan ini untuk meng-counter serangga ya jadi supaya kita tetap sehat prajurit tetap sehat di lapangan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like, comment supaya cara ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati